Sebagai upaya mencegah dan mempercepat herd immunity, pada hari Rabu 22 September dilaksanakan kegiatan vaksinasi Merdeka di Kota Tarakan di mana pelaksanaannya serentak di 96 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan vaksinasi serentak kali ini merupakan kolaborasi Polri dan BEM Nusantara di mana pemberian vaksin diberikan kepada mahasiswa dan masyarakat umum. Koordinator BEM Nusantara wilayah Kaltara, Muhammad Nur Arisan mengatakan, vaksin yang digunakan dalam kegiatan vaksinasi kali ini adalah vaksin Sinovac, di mana diperuntukkan 70% mahasiswa dan 30% masyarakat umum. Kolaborasi Polri dan BEM Nusantara merupakan upaya mempercepat realisasi pencapaian vaksin di seluruh Indonesia. Diharapkan hal ini bisa menekan penyebaran COVID-19. Hari ini kita dari BEM Nusantara untuk beberapa BEM yang ada di masyarakat yang terlibat di BEM Nusantara, kita melaksanakan vaksinasi secara serentak yang tergabung di 96 titik di seluruh Indonesia. Yang dimana kita kolaborasikan bersama dengan Polri dan juga OKP-OKP dari mahasiswa termasuk daripada BEM. Seluruh hari ini kita membagi dua, itu ada kita bagikan untuk mahasiswa, ada itu masyarakat. Jadi kita bagi sekitar 70-30 titik. Lebih banyak kita utamakan untuk mahasiswa. Di Rescrim Suspo da Kaltara, AKBP Faisal Florentinus Nabi Tupulo mengatakan, dalam kegiatan vaksinasi merdeka ditarakan kali ini, ada seribu dosis yang diberikan untuk mahasiswa dan masyarakat umum. Dalam pelaksanaannya, dirinya melihat antusias penerima vaksin dalam kegiatan vaksinasi merdeka cukup tinggi, sehingga ke depan kegiatan serupa akan dilaksanakan kembali. Kegiatan vaksinasi merdeka merupakan kegiatan serentak yang dilakukan di 96 titik di Indonesia, dimana ada 235 ribu dosis yang diberikan kepada mahasiswa dan masyarakat umum. Kami, saya, Pak Dukung Susu, Pak Dukung Rindu, Pak Dena Kulakola, bekerja sama dengan Koro Starakan dan piarsitas akademik, universitas, memaksanakan kegiatan vaksinasi merdeka masal, segering kita seantara boli dengan mahasiswa dan masyarakat. Ketua hari ini jumlah dosis ini seribu dosis, tapi kalau dilihat antusiasnya masyarakat ini lalu setengah hari ini sudah 60 persen lebih, kemungkinan mungkin bisa bertambah. Vaksin apa yang? Sasarannya, Pak? Sasarannya kita mahasiswa, terus pelajar, OKP, dan masyarakat umum. Sementara itu, di Reskrimum Polda Kaltara, Kombes Paul John Wesley Arianto mengatakan, pelaksanaan kegiatan vaksinasi merdeka merupakan upaya untuk mempercepat mengejar target head immunity, sehingga kegiatan serupa akan dilaksanakan kembali. Dirinya menjelaskan bahwa Polda Kaltara selalu membuka kegiatan vaksin yang diperuntukkan kepada masyarakat, namun ada sejumlah kendala yang dihadapi, mulai dari demografi Kaltara hingga jumlah vaksinator yang terbatas. Sampai dengan oleh Dirk Femsus tadi, bahwa kita ini akan mengejar target head immunity seluruh masyarakat Kaltara ini. Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang oleh Bapak Kapolda adalah bagaimana gerai-gerai vaksin seperti ini, itu dilaksanakan setiap hari, bukan hanya kalau ada acara seperti ini saja, tapi setiap hari kita akan meraksanakan vaksin kepada masyarakat.